bu bu dua anak kandung lima mesti bocah lima si pate beda-beda jangan kan bocah mengkelapa setundun beda-beda si pate nasi kelapa kiring kelapa kopior kelapa dari kelapa gabuk paramanin kelapa ngerbudeg ini gue bocah anak bocah dikerasi diteplak dijiwit anak tapi anak bocah dikerasi malah banggel oke gue rapareng bu maka di dalam psikologi anak orang tua aku seneng keras kalau anak keras tidak boleh tegas boleh tegas ke pripun contoh nak bucap rawon kegungan gua rok mini rok pacat bolehkan buri nyerempet silit bolehkan ngarep nyerempet silit ngarep apa apapernah bapaknya apa apapernah mama ngomong ngomong wong lanang ngomong gue anak kayak aku aku bisa milih aku bisa milih aku bisa milih ngomong api ngomong ini aku tegas ini keras beda kalau ngomong ngomong emang kendang anak anak punya perasaan ketika kawicilik ditabuki ngomong bapaknya ngomong mamanya bisa jadi sesuk ketika dewasa anak ini ku punya rasa dendam karowong tua gue bahaya bu ngomong zubillah mindalik semua ngomong zubillah kejadian tentang kecamatan jatilawang menggara-gara anaknya orang ditukuk ngomong mamanya ibunya lehernya digorok ngomong benda lo cerita merinding ya Allah kan hal sepele orang orang ditukuk ngomong helm kenapa kok si anak sampe membunuh orang tuanya bareng ditelusuri usut punya usut yang pertama orang tua tidak mengarahkan si anak dengan pendidikan agama yang kedua kawicilik wisdi tuntut kan jadi ini kan jadi itu anak begah sehingga ketika dewasa malah justru isi nimbang gel karowong tua na'udzubillah mindalik sampe menghabisi nyawa orang tuanya sendiri na'udzubillahimin maaf ngapun ten jaman min ikum buten sakit dipadak nakarot jaman sakniki setuju mbak ten setuju mbak ten setuju niki ngapun ten poro kesepuan maaf ngapun ten jaman sengen kan jenenget yang sepuh ngertose anak nyambut gawe pintar ngaji bakti karowong tua kebinginnya kan seperti itu ini jebule sakniki bocah limang tahun becerdas pak nyakel hp bukak youtube dewek bocah lahir 6x patang pulut din wis bisa nyengir dolangan soalnya nopo perkembangan jaman anak niku didukung dengan teknologi maka bocah jaman saniki mulanya terkadang malah menteri mamal nek menteri bapak nek karena adanya teknologi mulanya kena ngapa niki pak daryanto nanti miki pia ini itu ngkrong ya jadi nyong kelalen pak daryanto ngasih ireng nemen kayak ibu jadi mandor kulit bangunan guys ikh dikali dapur bakul kopi nanggong kena pabrik eh pabrik ini proyek bu demi apa sirah kagut sikil-sikil kagut srandong sang jempalit memegaradus keringet setengah mati yang tuk rejeki nanggong didik putra nek latih yang sepung gong nyambut gawe niki anak sepatus dipintraken ngerti agama lakana pak daryanto pribadi matur makai niki mumpuni nyong nol agama kur ngerti sholat lima waktu besuratane mung ngerti kulhu falak bin nas tapi mergakulo niki wong orang duwe wong bodoh tiang tani tiang dusun dinanang pegawaian tak titip na anakku nang madrosah tak sekolah nah nang sekolah men tak pasrah nakara wong sing berwenang wong sing duwe agama besar harapan saya walaupun kulorang ngerti agama tapi karena anak ikulo dititipa kenteng kiai muga-muga ngesok anak ikulo sing bakal nangting kulo manjing tengsorga amin lah nikilah karena kita tiang sepuh maaf sudah sadar mungkin agama netesi kurang anane madrosah anane tepeki anane masjid musola kondisi putra putrin jenang ngaji atas dasaran kesadaran tiang sepuh bu bapak ne bapak ne assalamualaikum ngkene suruh onten tepeki sebelah pundi tepeki ne sebelam riko onje kuburannya sebelah pundi bapak ne adar takun tok bapak bisanya aku takun tepeki terus takun madrosah karena takun kuburan supaya seduruh ngeketekanan pati ayo kan pada ngaji disit gitu maksudnya aku bu bu tanin jenengan pun ngaji apa dereng sing sampun ngaji dipertahankan sing dereng ngaji ditipaken tanggene pesantren bener-bener bocah jaman seniki ora dididik agomo uripe sembrono bocah ngaji karo ora ngaji beda kelulang sepindamali bocah ngaji karo ora ngaji beda benteng karo kia yora basa ulangi boca ngaji karo ora ngaji ben beda beda iiii sing tua aja basa kar sing neng kan ku dunia sing neng ngormati sing tua sing tua sing tua nyayangi sing neng jadi guyub rukuna lo huma amin bocah kebiasaan ngaji pak adabe tertata apa maning mesantren talu menang pondok pesantren masya Allah adab namer siji sepintar apapun arane santri santri ngertos saat durung ngaji ngilmu kudu ngaji adab disin ngilmune durning orang nganggu adab percumah ngilmune mulane arane santri kudu ngare pewong lewitua mulane dempen-dempen ngasih ngesot dilakoni apa maning bekti karo tiang sepuh kudu ngare siji tapi boca rangaji boro-boro liwat ngare pewong tan dempen-dempe kepentut-pentut sisan bocah kebiasaan ngaji kurung wadan ngerti wayah maghrib wayah sandekala sandek apa sandek sandek apa sandek sandek yang bener sandek apa sandek ya sandek sandek oh nasi ngarani sandek nasi ngarani sandek arane wayah sandekala wayah sandekala ini kwayah wayah singkramat sakral merganjen nabi ngendikakan perpindahan hari di dalam islam ini kudu jam rola sembengi tapi ngga ini kwayah wayah sandekala bernasar arep maghrib jadi orang bareng gue pada nang jaba sabah soalnya apa perpindahan hari dari ngasar ke maghrib gue setan iblis jin agi pada sabah mulan nenek jenengan gawa bayi cilik lagi melakukan nang jalan wayah maghrib melibir disit ngaring resa rea melibir disit ngaring masjid sholat berjamaah karena wayah maghrib njaluk pitulungan karo gusyalo bene terhindar saking jin setan iblis sholat berjamaah amin wajah maghrib baca ngaji ngerti meladan ng masjid ngaji teng masjid bisa gue contoh tapi baca orang ngaji kerungwadan pamitannya dolan nyekle al gitar jagungnya ngebruk nyanyi nyanyi kalau bilang iwang liwat di bijini ayu ke ayu ke pulung puluh lima anak silat maning loh kikisut kikisut patang puluh lima anak silat maning ibu ibu wange lemu tume bokongnya lambeyan malah ditahlili la ilaha illallah la ilaha illallah luk bokong lambeyan ditahlili boca ngaji kororo ngaji gue beda mulane tenggenetan biul ghafilin dicelasakan man aroda ayyakuna ibnuhu aliman fal yukrim al huroba'ah barang siapa kepingin benih anak keturunan singa alim hendaklah senang muliakna wong alim kepingin di putra putri sole sole kakti tipe kenteng pesantren setuju sepakat cocok putra putri nekon padang kurang kompak si semangat ke nang seberang pulau sana aja ketinggalan sebelah pojokan melu papane pak lurah ngenderek ulangi putra putri nekon padang nge dititip nateng genek kia kon padang nge jinang tepe penbesu gede dadisan alohumah amin anggar bocah orang maring wong tua dadiwan padam bantah yang di oma dolan isuk bali nembeng nembeng alhamdulillah ya Allah nanti cilacop ngaran ninyong apa tapi aku juga sering bali nembengi orang orang mau bali nembengi malah bali ne cokane subuh malah kadang nanti orang bali aja ditiru ya bu tapi kan aku bisa nih mangkati suk bali suk nanti pengajian ketemu sampeyan bu saking mereka aku pindahkan tegal lah tegal dukit cilacop kan sampai tiga jam setengah ya ngeri mudun pengajian jam si jimbengi ya tekan muah berarti subuh tapi ya rapapa wong namanya nderek berjuang mulai nemi kaku nangis nlangsa mwuruh sampeyan mudale pirang pirang nemen rawut emriki ngadek udhanan moga moga dadi berkain jenengan amin amin Allahumma amin ini kita kan apa ya ah kun sekolah malapaca gone pacaran maring plesir nang plesiran jaran jarak watengem blending kayak telembu na'udhubillahi min iki jaman globalisa akeh bocah ora geleng ngak rino wangi nonton sing diti ruang luar apal ya bro apal gara-gara ini motor lanha gampang janji ini gampang lunga numpah ke motor ugal ugal pamit sekolah jebule do bocara ngaji hihihi wong luar negeri orang nganggo klam aurotek ora dituduk pi pada ditiru bocaca mansa pamer bokong kaya sapi kaya bokong apa sapi tapi pacen bener bu hihihi saiki haki bokong sapi berkeliaran di pinggir jalan hihihi miki aku mangkat ngaji nang dalang nang prabatan hihihi anna wong wadun hihihi tiang estri nganggorok mini cekak kesa mene numpak motor me kakah ya sms silih temletek setidik hihihi mula ne arah ne menung sabuk bu bu halo nekwis didasari agama ni ku bocah masya Allah ngerti tuntunan bukan nang sangkan paran kembulan karo sapa baik ni kanawis dididik agama ya ngerti koridore kepri pun bergaul na masyarakat mula ne lengah ya lengah banyu ya banyu sekalipun lengah karo banyu dia kembul ni ngora mungkin campur lengah ya lengah banyu ya banyu sekalipun kembul lengah karo banyu orang mungkin campur lengah yarep ngolet balane karo lengah banyu ya kumpul campure karo banyu ning walaupun lengah karo banyu di kumpulakan orang mungkin tercampur karena sipate sing beda menung sabuk begitu pak darianto nyambut gawe dalane bersih nung sang jempali dalane halal tur rezeki neto yib di pari ngakenteng anak bersih akhire bocah karna niki sing dipangan adalah barang sing halal anto yiban niki pusat sumberi energi teng jantung jantung tugasnya nopo memompat darah keseluruh tubuh kalo darah sing tie darah kenteng seluruh tubuh adalah darah sing sae darah bersih akhire pikiraneng go mikir mikir bersih tutukeng go matur mature matur bersih talinganeng go ngurungokna seneng ngurungokna barang bersih seluruh anggota badan setiap tumindak barang bersih karna nopo lengah ya lengah banyu ya banyu karna wis bersih dah disipate banyu ketika banyu niki dola naring sangkan paran karna pan ketemu oli ketemu lengah jelantah ketemu apa maning lengah pertalit karna ketemu pertamak sekalipun ini banyu ya banyu lengah ya lengah kembul ini ngora mungkin campur karna wis didasari panganan sing halal turto yib nangawat didasari agama karawang tuane bukan kembul karna tukang mabok ya orang mungkin kecampuran jadi tukang mabok masunya seramah kok isinya emosi non sewo non sewo saking seneng aku ngaji ake canom-noman bu aku ngaji di deleng bujang ujang ya Allah Pak Daryanto niki sing rawu sing sebuon dan sing balita sing bayi nambe patang puluh dinambe di kawah pengajian niki berkaih Pak Daryanto berarti disenangi masyarat akeh alhamdu tepuk tangan dulu dong buat Pak Daryanto moga-moga Pak Daryanto sekeluargi diparingi murah rezeki amin moga-moga istrinya tambah lagi ya aja salah istrinya tambah lagi tambah sayangnya tambah ngajinya tambah pikirnya gitu maksudnya aku jauh jangan salah paham Pak Daryanto nggolet suarga rawsa hangil-hangil garwosa tunggal asal dididik agama insya Allah ndadekna suarga lo huma setuju bu Daryanti eh Daryanti katanya fallad atik lalene atili kide sejenenge eh bu asih winardi ya haloh garopan singam plocki malah kelalene hehehe hehehe salu'ala nabe mohammad wo muswole wale lengah ya lengah banyu ya banyu jadi pentingnya orang itu memberikan rejeki aku halal gak keluarga jadi banyak yang teman-teman kesuk kecampuran kalau apapun ya orang mungkin melu-melu karena wis betul-betul jadi banyak mulai ini adikku lho di erik makanya ini bocah ya Allah si kelas papat SD dewasa sangat pikirannya wak duki kebanggih kula matur begini mba mumpuni gimana kabarnya sehat kula hati ini tambahan langsah wistaka ngeneh nangis ketambahan bocat silikot takun kabar kewarasan keronyong malalawi pinter erik ketimbang pak daryanto takun disit gimana kabarnya sehat alhamdulillah sehat ada erik sehat alhamdulillah disunat kapan kemarin rongi wu rong puluh pasannya campuran Jakarta karo suruh kemarin rongi wu rong puluh ah kula tanglat malik cita-citanya pengen jadi apa jadi polisi yang beriman bertakwat dumateng gusya Allah tepuk tangan dulu dong ngom rinding aneh mbele mbele jadi polisi yang beriman takwadumateng gusya Allah amin boton hanya sekedar dunia minyai saja yang dicari tapi embel-embelnya tentu akhirat yang jadi faktor utama mulanya Niki derik jenenge bocah karo wong tua namanya bocah silik kan malik-malik si pateng ibu tapi dari sejak dini desa dasari agama tekan dewasa insya Allah anak Niku punya pemahaman sengien konten sahabat namanya wais al-qurni pemuda saking yaman tapi maaf kenging penyakit namanya penyakit sopak what is a penyakit sopak penyakit sopak Niku maaf penyakit kulit ini penyakit kulitnya wong ireng penyakit sopak Niku adalah kelainan gen ketika sebelum umur 20 tahun biasanya maaf ngapun ten orang-orang yang punya penyakit sopak Niku kulitnya ireng ning malik jadi putih kayak bule sampai-sampai bulu matanya malik putih rambutnya malik putih bahkan maaf ngapun ten sangat on ten sing polang paling la wais al-qurni Niku pikantuk ujian saking gusalah penyakit sopak seluruh badan ning ternyata wais al-qurni Niku masya Allah pemuda ingkan sangat bakti kali ibune piambake hanya berbakti kali ibu karena si bapak sampun meninggal dunia datus wais al-qurni Niku seorang yatim suatu hari ibune Niku ngendiko nilalah ibune uais al-qurni Niku maaf piyajine butalan lumpuh seorang iso melaku ngapun ten ibune Niku buatan saget meriksa nih mergo kebutaan ngendika kali uais al-qurni eh le aku ndinandina sholat ning aku kangen banget karo cerita ya gue cerita Mekah Madinah aku kepingin mengkat haji uais al-qurni aku kepingin mengkat haji ngendika begitu karo putrani karena ibune pun ngendika begitu uais al-qurni Niki berfikir ngolet ide la mamane kepingin lunga kaji la uais al-qurni toku sapi kok melenceng adonem mamane kepingin lunga kaji malah uais al-qurni malah tuku sapi sapi ini sapi cilik lah yang dideka ke gunung duur ini gunung yang paling duur seberang nanti ngendong sapi ngendong sapi uais al-qurni tumba sapi cilik dideka melaken kandang niku tenggi bukit bukitnya bukit dur setiap sapi ini diumbar maka sapi ini digendong dari bukit ke bawah sabun dinten selama 8 bulan ngendong sapi guys tiap dina selama wulung-wulan mangkat ya digendong bali tenggene kandang ya digendong sapi ini uais al-qurni bareng ternyata dinten dinten gedongi sapi ternyata uais al-qurni langsung protes sispek atau didak niki maaf bahasa anak gaul sispek atau didak wadangnya gua kayak anak roti nih bu pating pelkentung niki nih ee lengene juga luar biasa betul-betul kekar kanan dinten dinten gendongi sapi wulung-mulan ben dinten dengan apa tujuannya nginiku lagi berlatih supaya ketika ibunya tindak haji digendong 6 kali uais al-qurni kepingin gendong ibu nih ketika tindak haji dan ternyata ketika sawak haji bareng dukit tenggene kaabah ternyata uais al-qurni dongah ya Allah aku is gendong mamaku tekan keneh lu ngak haji tulung ya Allah penjalukanku siji ampuni dosa-dosane mamane aku ya Allah mung dongakai gue dok mamane terus takon lek ngekwen dongang dosane nyong diampuni terus kepriwe karo dosamu ujar mo ku nanti dosa wais al-qurni mangso libu ku londonga mamane dosane diampuni ngkusti Allah supaya ngesuk mamane manjing sorga mamane bisa ngeridoni aku juga manjing sorga ngekudongane uais al-qurni gendong mamane tindak haji ngekwen mung siji jaluk diampuni dosa-dosane mamane dewek koram mikir awake karena dewek berfikir rido ni seorang ibu dan dewek juga manjing sorga lah kita sebagai anak wis aweh apa karo wong tua isini dati anak mung dati susai wong tua ko njenengan biasane bantah karo wong tua dati anak ko sampe njenengan banggil karo wong tua wis aweh apa karo wong tua sesukses apapun arane seorang pejabat sesukses apapun wong sukih ngalam dunia ko sampe gawe sakit atine wong tua ora mungkin dirahmati gusti Allah sengit nyong jadi nangis maning kan nyong lah pancin wong wadun nangisan banget ngapun tan ngepak nge pancin wis dati kersane gusti Allah wong wadun iku wulung puluh sangap persen mikirnya pake rasa mikirnya pake rasa anak kekotang kuran nangis pocah lulus sekolah nangis pocah lulus sekolah nangis pocah pake pada bisa mondok pintar bekti kerewong tua mamane nangis nangis melua risa noraulih hehehehehehehehe wong waduh nih wulung puluh seenggap persen mikirnya pakai rasa beda kalau wong lanang rasanya nangis hehehehehehe wong lanang pun memang tercipta tentang gusti Allah di dalam psikologi nih wulung puluh seenggap persen mikirnya pakai logika jadi wong lanang nangis jengkel nesu biasa nih meneng beda karena wong waduh jengkel kayak kenal buat bocor hehehehehehe apa bedi sampe kena wong waduh mulanya wong lanang-lanang calon suami barengan wong waduh kok jengkel bapaknya aja melu jengkel mamanya lagi ngomong jenengan bapaknya aja melu ngomong mamanya ngomong terang tang 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 dia ngomong nih jagung disit jagung wong jengkel karo ngadek nih gue masih ini muntap muntap eh saya itu nih wong jengkel emosiku karo ngadek mesti awaknya ke ini wong eh temengan karena ngomong n mendemrak nanti tulungi mula nenek lagi cengkel kon jagong disit jagong jagong permasalahannya apa jagong wis jagong kon nginum rasanya kayak lagi shoting angling Dharma terus langsung menculat padahal lu pancengkang maunen wis bukak wiskinum es jengkel wudu baru itu kepikirannya si emosi hati ini panas gawa sholat bersolat es jengkel di gawah maca Quran bensetani minggat bertadarus Quran es si mangel dijag gawa sholawat bersolawat es si mangel jengkel es si nesu di gawah zikir kata-kata istifa reling karo gustiaullah bar istifa resi jengkel ngaca jajal bareng jengkel mirip siapa oh mendelikan medeni bu jajal mendelikan yang wakil dewek karo ngaca berarti wis berkir oh iya berarti wong jengkel lelek ya ini lah terkadang kita teng masyarakat sering terjadi begitu ya ini ku memang wajar lah haranya wong rumah tangganan haranya sedulur haranya kekeluargaan kadang nonton masalah betul lahres tapi kan wengi wiskon pada puasa enggak kan puasanya wengi ramadhan full napa mboten sewulan bu Alhamdulillah sing full berarti langsia mungkin yang 40 tahun keatas lah tapi kadang seket betesi bocor enggak bu nonton sing wengi ramadhan puasanya bolong bolong karena huzur shani karena wong wadhan ngepung nge monggo dipun sarutang ini yara gugup gugup karena memang tidak ada dalil yang mengharuskan cepat-cepat disarutangi wong siti aisyah rodol hu'anha juga pernah nyarutang puasa ramadhan mengkodok niku teng bulan syakban alasannya nopo alasannya wong wadhan wadhan kan pegawannya macem-macem wong wong ibu nih waktu lagi puasa baru subuh beti lutik nang bapak nih mak mak apa pak jaluk jaluk digawek na wedang ipakan wisenu ngelihwati subuh masan jaluk ayo pak ngone puasa sing temenanan lah kan awam wadhan nonton uzur shari memang siti aisyah rodol hu'anha pun pernah nyarutang puasa bulan ramadhan tang bulan syakban tapi nge langkung sae langkung gasik monggo niki ulang syawal wengi nam dinten puasa syawal napa mboten iya kok saya kurang percaya ini bapak nih bapak nih assalamualaikum pak lurah pak lurah rau mboten nge mboten ampun kondur karena memang nge peraturan protokoler kesehatan nge pejabat pejabat di musim pandemi nge karena diparingi izin tapi nge tetep pak kadis nge boleh datang yun jenangan jangan salah paham pak darianto karena memang beliau juga seorang pejabat yang punya tanggung jawab kali pemerintah dan kali masyarakat nge kita saling memaklumi ke sepintam balik bapak nih wengi syawal puasa nge apa mboten senyumnya mencurigakan mboten puasa nge 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 f解 nge wengwang anu sunnah tapi nge nabbingan challenging puasa enam hari di awal bulan syawal ikut tes signs ono revise kali puasa rahmaaban maka ulama nghendika akan ada beberapa pendapat yang berbeda Ona ulama yang mengatakan bahwa Sapa wongi Puasa Ramadan bolong Kok durung disarutang Jurung lakoni puasa sunah Maka puasa sunah sing dilakoni Hukume sia-sia Maksudnya nanti kebegitu Tapi Menawi nyarutang puasa Ramadan Disit terkadang Ora kebagian bulan syawal Ora pas nang awal Maka diperbolehkan Ulama ingkang nanti keakenik Puasa syawal Durung nyarutang puasa Ramadan Dibolehkan monggo mboten Nopo-nopo Karena memang 6 hari sing paling utama Tang bulan syawal Di tanggal 2 sampai tanggal 7 Bulan syawal Selain ikwe uli apa raya uli Ning mboten Pekantuk fadilah ketamaan 6 hari di bulan syawal Ini monggo njenengan badai mili sing mundi Arepan nyarutang Ramadan Disit say Arepan puasa syawal disit Monggo Nganti rampung syawal Ke ora puasa Ya ora papa Eh syana syawal Tahun ngarep Pertanyaannya tahun ngarep Eh syuri papa ora Ya moga-moga diparingi sehat panjang umur Allohumma Amin Allohumma Amin Mulani puasa ni ku Ibadah sing mboten Saged dipamerakan Nyong puasa sampean orang ngerti Nyong ora puasa sampean pun orang ngerti Dadi puasa ni ku Ibadah sing mboten Saged dipamerakan Akih wengi sing puasa romatun Tapi hanya mendapatkan lapar dan dahaga Selena panggone puasa Mung sekedar ramangan ranginum Tapi kelakuan Siala Berlebaran Malah ngerasani tanggane Shalat Ibadah ngelutik sebelah Dalam sebelah Hmm Gwne mukenan Kayak syahrini Ya iya iya Dari apa Ngerasani Lajutan barat Lepasih Dari kerjana luar negeri Hmm Gwne gelangan Selangan Ya iya 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 Tapi ngertemenan Jarewis puasa Lepasih Kwasi ngerasani Uang Lepasih Selebaran Wis nyaluk ngapura Malesi Nyidra Uang Uduwong Konebun Kono Jelacap 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 Ora usam Meluiku Campur Melu Bayari Orra Sadoana Nabi Muhammad Allah Masya Mulane Anak Kewan Arane Ular Karo Ula Wini Pada Melu Puasa Ula Ula jarang wongkene apa? Sami Senengi madan-madani Orang kreatif Emotan-emotan wongkapa Ngarani ula ngebungge Nek wongkwetan kan ngarani ula Nek cilacap ula kene Ula Ula Nek kepingin dawangu mure Ula niku kudung lakoni Ula transformasi arane Nyelung summi What is a nyelung summi? Ngudari kulit Cara kene apa? Nyelung summi Sami mamon Deneng pada maning ya Nyatane wongkapa ketemu wongkapa Nyelung summi ngudari kulit Tapi ulang Ngelung summi Orang kaya ngumpak dari antongmu dari kato Langsung ngucul lepas bablas begitu saja Oh tidak Ula Nek kepingin bisa nyelung summi Ula kukutu puasa Masa you know Lama ulang kukutu puasa sesuai dengan undang-undang perulanan Mula nek Ula naik manut Gelem puasa racun Nek mandi Racun Bahaya Contoh nek Ula cobra Ula dumung Muha ha 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 Kene langka ula dumung Unten kan Samming Ula Ula dumung Ula wadudak Ula weling Ula weling Racunnya mandi sekali nyokot bahaya Malah bisa mati ini menungsa Tapi nek Ula ora gelem puasa Jangankan Racun Nyokot Rasanya Munggatel Ula banyu Ula ula banyu Ula kadut Ula Apa maning Koros Ula perangsang Ula bandut Ula Ula apa maning Ula 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 warna ini beda warna ini ula sapi warna ini kuning kayak parte ula sapi ula gadut, ula koros, ula perangsa ula sapi, ula bandut, ula pemanin ula langka matanya ngerang justru ula yang langka matanya ula raju ini mandi ula ula sing langka matanya sekalinya kot melentungi sama ngulang ula 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 apa rasnya ulu ula ulan ula 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 seuise puasa ajak arane ula sederungnya puasa maaf ula wajah kayongkae setelah puasa ajak raine pada jare wis nyelung sumi jare wis mudari kulit jare wis puasa latihan raine ajak mana hasil guni puasa sederungnya puasa ula makannya kodok pancet per kaktikus seuise puasa ajak mangane kodok pancet tikus per kak percil sederungnya puasa ula melakune merayap setelah puasa ajak melakune merayap jare wis puasa mana hasil guni puasa beda kalo puasa ini ular bu kerung ular tak berasa ini geli leres ular memang pikantuk predikat hewan menjijikan yang kedua ular pikantuk predikat hewan serakah karena apa baik ular gue doyan anawit dipangani kayu digrogoti godong diperigili buah dipangan sampe untung nih sampe yang bolong hehehe 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 ibu cang kaya ngerti nemen lagi bahasa apa masih ganteng-ganteng nemen ya rambutnya abang kaya kenang wereng hehehe orah papa mas apik nemen-apik nemen sumpah hehehe orah saya izin mas orah saya ditutup ya apik bang hati gil rambutnya abang ya anggar wereng nyerang pari kan pari ini pada abang nge kaya rambutnya gugu 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 hehehe hehehe orah papa mas mungkin werengnya yang hilaf hehehe tapi aku apresiasi loh canom-noman gelem ngaci tapuk tangan dulu dong buat pemuda kita luar biasa maturnum ya mas sudah datang disini aku jadi ga enak hehehe ibu cang kaya ini ganteng-ganteng kaya pelinteng hehehe salu'ala nabi muhammad waumma sallam wa'ala timbas apa maki ya ular hewan menjijikan apa betu yang sampe untung nih bolong jadi dipangan ular ya Allah untuk bedoyan serakae kaya wan ul serakae ul ular yang ketiga ular ni ku musweh sampean mereka ular ni ku musweh petani mangani tandurane petani akhirnya ular mikir tiang megah diarani menjijikan moh diwastani ragus dawe kek ingin melakukan suatu perubahan ikulah bahasa biologi nih bermetamorfosis dia masuk ke dalam kokon jadi kepompong bahasa cilacap jadi entung entung cara kini apa sampe entung hehehe anggar ngomong entung kayak mutan minah gicilik dolan angkarangan waru entung kok dipet nembang entung entung ngendilor ngendikidul entung entung ngendilor ngendikidul baru ngoboh lah selangi ngungkul ibadah entung ngomong puasa temen nanan orang gelomba ngak orang diledeki ngak diledek ngambih oba berarti puasanya temen nanan mulanya ibunya ingin puasa dilutik ngang bapak bunjaluk ibunya japnya dati entung hehehehe orang sedih ngomong judul kok judulnya puasanya entung setelah berpuasa namanya sedurungi ular ning sesampuni puasa arane kupu sedurungi puasa ular menjijikan sesampuni puasa siapa si ngora seneng karo kupu-kupu nyenangi sedurungi puasa ular mangani apa si ngora tapi sesudah puasa kupu-kupu mencolok bemilih mangan ora sembarangan ngora pernah pernah kupu-kupu mangan ramesh kata nggak rame ga mundur aku seadu lagi kupu-kupu apa kok rasa ditambai kupu-kupu malam pak lin mas maning cerdas nemenan kupu-kupu malam barangan kaya berpikirannya tekan sama pak lin mas nambai jari kupu-kupu malam malam ke disensor ya rapapapa terima kasih ya atau sumbang sihnya kupu-kupu malam oh iya kupu-kupu malam makan ramesh ya pak ya ya Allah sallallahu ala nabi muhammad kubu-kupu malam kupu-kupu malam milih mencolok orang sembarangan dia makan hanya dari putih yang kembang hanya dari sari mencoloknya pun orang dati masalah orang gawe masalah kalau di enceloki orang pernah kupu-kupu mencolok terus udah hanya patah mboten berarti wong setelah puasa begitu makan aja sembarangan haram megah syubhat emmoh jadi menusa setelah puasa perutnya yang selektif bisa milih mana halal mana haram mana batil mana yang syubhat mana yang kedadidar perutnya perut selektif ke wong setelah puasa sederungnya puasa uler berjalan dengan merambat tapi setelah puasa kupu-kupu beraktifitas dengan terbang wong sing puasanya kayak entung maka nggone puasa masya Allah diangkat derajatnya beraktifitas pun dengan terbang dijunjung nanggusti kira-kira wengi puasa ramadun seulan seuntuk jangan puasanya uler apa puasanya uler puasa uler puasa uler apa ula dadi entung men bisa dadi kupu kupu ini ngajini sampai jam 5 sore bagaimana Pak Daryanto yang membayari saya muka jam lu rosa perapat mudahnya jam 5 sore aku tidak bisa membayangkan amplopet dawanya kayak ngapa kuyonan Pak Daryanto moga-moga sing berkah barokah Allah Allah amin Allah Allah amin taruh duit panggungnya duit backgroundnya duit sound systemnya seneknya tukang shottingnya mumpuni astagfirullahaladzim lalu berarti Pak Daryanto modal op problem modal apura modal modalnya oke apa ya oke lah masih emang modalnya kata sangat karena apa pakai Daryanto mapini pakai unggung pakai Pak Daryanto memandu jengan dengan jenengan ke Putra Putri Pak Daryanto begitu Pak Daryanto mulai Pak Daryanto punya prinsip barangkali sesuk Pak Daryanto masuk suarga wasilah tangga teparo nih wasilah putra nih wasilah rekan kerja nih mulai anak manjing sorga merga rahmatya gusti mulai aja nya belek nakarowong ajanya belek nakarotanggane bisa jadi jenengan mesok manjung sorga merga sabarin jenengan karotanggane jenapingan dikaakan salah sumang kunnafihi hasabahullohu hisabai yathira wa adkholahul jannata birrohmatihi anak telung perkara kaya bahas telung perkara kuat ngadeg ke pura estu temenan ya Allah moga-moga jenasing jumenang sampai keluar keringat hari ini kudanan hari ini estu diampurakah bedosa dosa nya Allahuma amin monek kumpul bareng sesuk nah akhirat persis kaya kita ini Allahuma amin monek ketmonyong cerame orang jagung kalau cerame pun kali ngadeg orang jenengan geju meneng batikul enggak ketah ngadeg Alhamdulillah tapi babaknya rasa ngadeg lungguh mau nonton berikut karena pun nonton kursi ini jangan salah paham ngaji pikirannya mana-mana selalu ala nabi Muhammad Oh no telung perkara sing bisanda dekna kita manjing surga merka rahmatik gusti Allah yang pertama kata nabi tukti man haro maka saya ulang tukti man haro maka tulis eh bu ngastab buku napa mboten kebiasaan Bapaknya Bapaknya Assalamualaikum ngastab buku napa mboten betok pulpen napa mboten betok putih pulpennya kejagungan kawan-kawan sebelah mene kira dijak ngaji ya soalnya pikirannya mana-mana terus pulpen kejagungan oh oh pulpen sing bisa mblopor sing orang ngastab buku pulpen nggak papa sehingga ada niatan mucali panjen dengan niat kita belajar sesarangan ngatan nge bu nge tukti man haro maka manjing suarga merka rahmatik gusti Allah merka dati wong sing seneng awe karowong sing orang tau awe bu bu jenengan bisa awe apik apora jenengan di wainang wong seneng apora jenengan awe kwe apik nampa barang wewean juga seneng leres ini nganggir dati menungsa awe karowong singwis biasa awe marang jenengan itu kan wajar jenengan awe kanan bales ini dati wong kok awe maring wong sing orang pernah awe hu abot nemen leres pak ini kok jenengan punya hati yang begitu kuat awe karowong sing orang pernah awe marang jenengan nikulah diangkat drajade sampean mergogusti Allah mulane awe aja ngecek awe aja ngelarani awe aja sombong tapi tangan kanan memberi tangan kiri nggak boleh tahu ning siti Aisyah rodilu anham mengatakan karena tangan kanan memberi tangan kiri nggak boleh tahu maka sing diwai minimal cerita karowong contoh anobu kewingi pak dariantari ngomai sampean ngapa ya aja salah paham pada-padaku kira anda kembling kewingi pak dariantari ngon ku kwe sodakuan merganyong kan di anak yatim nampak tinggal bocow ingi orang suwe laku diwai sodakuan keanggung anak yatim ku nanti kepak dariantan wong ngapik aja gawe fitna macem-macem minimal cerita karowong karena tangan kanan sing awe niku orang bisa cerita karowong karena memang tidak boleh wong awe kok dicerita-cerita kena nang dewe gini kumbutan parang maka yang diwai minimal untuk rasa syukur dumatengku setia Allah ngucap terima kasih dan yang kedua bisa cerita karowong liya saya nih wong wimau tapi ngingapun ten aku aku dewe naik awe kok kanarambales rasanya mangkel contoh-contoh kecil nyontek kanan pengajian kabeh tak salami assalamualaikum assalamualaikum nyong karok mesem nyong wis assalamualaikum benganti dongkong dongkong assalamualaikum lesing tak wisalamu aku mbak tin bikin depa jawa salam karowong kaya lah jawa salam kur melolor akhirnya mbak tin ngeesok ketemu maning wogah aku wa salam aku rata-rata menung sangatin bu terus buatan adab tengg masyarakat ketemu sapa beng bu wis dikenal mbu durung aja ngeleng wong liya ni ku dari ujung kaki sampai ke kepala ngeleng wong liya ni ku dari ujung kaki sampai ke kepala mbak jawab hoko mewa tapi memang masih tertanam di pikiran kita kita aweh mestikan aku dunia bales nikit jaman musim kembang betul mbien pernah musim om telolet om saya ikut nderek meramaikan viral om telolet om sabon kuloteng perjalanan naik mobil kok dari lawan arah anabis bisa manda napik utawa bis namburi mobile kulo mandan saya langsung jendelane tak bukak jempolet tak tokna tak puter om telolet om om telolet om bareng bis emoni telolet ya Allah seneng ngungkul ibadak rasa atin iku puas berarti keberadaan saya dianggap aku aweh kena bales nik pernah suatu ketika jempol lewis tak tokna das kunyilongob njaba jempol tak puter nao om telolet om om telolet om bukanya bis emoni telolet komon ini mumpret aduh mangkel akhirnya mikirlah ngesok orang usah maning lah karna artinya nyong aweh kena orang bales bukanya moni telolet kumu monipret aku rasa decek tapi nikilah ten masyarakat suka begitu kita naik aweh gue aja ngarep-arep pamriye wong sing diwei lo sing diwei beboca yatim kok ngarep-arep dibales tapi kan walaupun kita aweh kena orang bales minimal sing diwei monipret artinya next sing diwei umpaman jenengan diwei orang bisa bales serupa dengan apa pemberian orang minimal monipret ngucap terimakasih kan monipret matonewon ghe pak darianto sa keluargi kalau nge pun diundang temeriki ketemu mumpuni jebeli mumpuni cili kireng merongos ya pak darianto tapi aku seneng bisa kumpul karo batir karo kancah karo dulur lawas bisa ketemu yaudan-udanan bar kudanan orang keduman senek kepanasan maning garigi ya aloh ngarep serngenge hahaha tapi matonewon pak darianto bisa kembul kabe silaturami karo keluarga amin Allahuma amin urung pisamba les minimal monipret wong aweh aja ngecek wong aweh aja sombong wong aweh aja menghina dan sing diwei minimal ngucap terimakasih matonewon salah satu syukur dumateng gusti Allah lantaran tiangsa nesbisa diwei kan gak ten bu aweh marang wong sing orang pernah aweh sing aweh orang usah bingung umpamani mboten ngucap terimakasih umpamani sing diwei pun orang cerita kebaikan yang jenora jadi masalah karena janji nih gusti Allah mazalul ladhina yung fi'una amwalahum fi sabi lillah kemashali habbatin ambatat sabu asana billah fi kulli thumbu latimi atuh habbah sapa wonge sing aweh marang wong nang dalang sing diri tani gusti Allah walaupun mong sekedar ngelih watu segelun ini segelun tuh sekepel walaupun mindah watu sekepel kang gili dan supaya orang nyilakani wong wius nandura mal kebajikan walaupun sebesar biji zaroh maka akan dilipat gandakan pitu pitu akan dilipat gandakan satus satus ping pitu pinten jadi pitung pitung atus besi ditambah janjini Allah wallahu yudhaifullimayasya Allah bakal nambah jumlah pahala bagi siapa saja yang Allah kehendaki amin Allahumma amin